PENSOS PANDAS PODCAST Biasanya dipanggil Doni 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 Oke Doni apa kabar Doni apa kabar nih Lagi sibuk apa Sibuk latihan gak kemarin Ini latihan-latihan Garapan-garapannya ada di kampus Menggarap di kampus apa yang digarap itu Tanah kah Lain bulan kisahnya Lain lah Itu di Anu Belik kampung Apa aja yang digarap nih sekarang Sekali Kamarnya tuh kulihat ada Something sebuah acara gitu Nah itu Apa tuh Nah jadi Saat ini Akhir-akhir ini Lagi ada kesibukan latihan-latihan Garapan-garapan Di kampus tuh Ada namanya Sendera Tasik Berkarya Wih Sendera Tasik Berkarya Kalau disingkat apa SB Weh South Borneo Lain bulan Ya Sendera Tasik Berkarya Sendera Tasik Berkarya Nah itu tuh apa aja Ada konten di dalamnya tuh Di dalamnya Ada pagelaran dari Seni, tari, drama, musik juga Dan sekarang ini Sendera Tasiknya sudah yang ke-11 Oh 11 dah lah Iya Ke-11 dah Walhamdulillah Lawas pun Berarti lah Berarti dari turun-temurun gitu kah Memang awalnya SB ini nih Dari angkatan pertama Di Sendera Tasik Ada kan Prodi di WLM Namanya Sendera Tasik Sekarang namanya Jadi Seni Pertunjukan Nah jadi Di angkatan pertama itu Mereka Mengadakan pangelaran Ya Akhir mata kuliah Akhir mata kuliah Di akhir mata kuliahnya itu Apalah Kayak ditemakan Oh iya Intinya Bujur Jadi kan Tahun ini Sebagai apa nih Tahun ini nih Tahun ini Dipercaya oleh ketawanan Sebagai Sutradara Awalnya ini apa Awalnya ini ya pak Sebenarnya Awalnya Jadi anu aja SEO panggung Oh SEO panggung Yang manu ini di panggung Soalnya Limbah diskusi-diskusi Eh Keluar nama ulan jadi sutradara Namanya siapa tadi Doni Oh Doni Kalau disingkat Apa tuh Kalau ya Disingkatannya Belang kayak tadi Sandra Tasik Berkarya yang Kesebelah Keren banget Tapi berarti Di dalam situ tuh Ada teater Ada musik Tarinya juga Nah Ada Ada something yang baru Nggak Dari tahun-tahun Yang dulu Mungkin si Pas sutradara ini Memikirkan Wih Tahun kemarin Seperti ini Seperti ini Seperti ini Gebrakan tahun sekarang Apa sih yang mau dikasih Nah Jadi Tahun ini Beda lagi Dari tahun-tahun sebelumnya Karena Sudah Tahun kemarin Kan Ini memang turun-turun juga Dari angkatan-angkatan yang Semester tujuh Mata kuliahnya Jadi tahun kemarin itu Temanya Batumbang Apa itu Batumbang? Itu adalah salah satu Tradisi Yang ada di daerah Hulus Sungai Selatan Eh Hulus Sungai Apa di Barabay itu? HSU HST Nah Jadi di daerah Barabay Khususnya Daerah Mana? Kada ingat dulu Daerahnya itu Nah jadi Mengangkat Kisah itu tentang Islami Tentang tradisi Batumbang Kayak Ma'anwakan hajat Oh Bahajat Nah itu ada Keseni Apa Ibaratnya budaya kita Disana Mengangkat itu Tahun semalam Yang SB10 Kalau tahun sekarang Nah kalau tahun sekarang Ini kami mengangkat tentang Cerita legenda Yang ada di kota baru Ada legenda Kerajaan Halimun Halimun Nah Nah jadi Di kerajaan Halimun itu Kami kan mengangkat kisah Kerajaan Halimunnya Tapi Tema Berarti lebih Lebih Ke urban-urban Legend Cerita-cerita Rakyat Cerita legenda Betul Betul Tapi Ini Di Sendratasik Sudah Lawas Kerajaan Halimun Saat ini Sudah semester 7 Wah Pantasai Meninggal jejak Ya memang Itu Mata kuliahnya Sendratasik Berkarya ini Ada dua Angkatan yang menjalani Jadi Di semester 7 Sama semester 5 Nah jadi Yang semester 7 Yang saat ini Itu Pagelaran Fokus ke Garapan Ke produksinya Nah kalau yang Semester 5 Mereka Ading-ading tingkat kami Yang angkatan 2019 Mereka tuh Jadi tim manajemennya Panitianya Jadi kami Kolaborasi Keren Nah kita kan Ngomong nih Tentang seputar Sendratasik berkarya Ada apa yang Ika mengharapkan Dari sebuah event Tersebut Harapan Semoga Jiwakawa Menginspirasi yang lain Juga Bistu Jiwakawa Mengajak Ading-ading yang Disentratasik Juga bahwa Kita bisa nih Kita bisa berkarya Kita bisa Nah batok lo Batok aja Musimnya kan Jadi memang Handak Manok Bahwa Kita nih Juga sebagai Generasi muda Nah Sebagaimana kita Generasi muda Yuk kita berkarya Tempulu Ya abis itu Manokan ke ading-ading Tempulu ada ruangnya nih Gesen berkarya Ini tempat kita Nah Ngomong-ngomong nih Ini kan sudah Lawas lo Maksudnya Latihannya berapa Sudah berapa persen Dan ini persiapannya Untuk menggelar itu Alhamdulillah Kita Sudah latihan Sekitar 2 bulan Nah Jadi Persenan mungkin Sudah 90% 90% Sudah siap Sisanya 10% itu Tinggal kami menahapi Tinggal gureng Nah Menghadang aja lagi kan Uyuh Jua Uyuh Jua mula Kayak itu Nah Berarti persiapannya lah 90% Nah itu Mulai-mulai kapan Berarti 2 bulan Dari Ini apa nih Ini Dari Desember Dari Dari awal November Ya awal November Wih lumayan Persiapannya Ada apa Yang diberikan Ada bidang tamu kah Ada apa disana Nah Lamun itu Soal guest star Nanti mungkin Bisa dilihat saja Kepoi aja dulu Lagi open Lagi dirahasiakan Nah Tapi Itu Acaranya tuh Apa Acara ini Insya Allah Akan kami pagelarkan Di tanggal 5 Februari 2022 Wah mantap Ini Berapa hari lagi Ini tanggal 22 Berarti persiapannya Sudah Mulai matang Alhamdulillah Insya Allah Tiket bang Salah tiket lah Nah jadi Tiket Sempat kami buka kemarin Presale 1 Dan alhamdulillah Sudah Terjual Terjual Jadi ini kami persiapan Untuk membuka Presale 2 lagi Jadi gelombang 1 Ini lah Gelombang 1 Sudah dibuka nih Orang ada tau Kalau presale Nah ya Ujir pulang lah Gelombang 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 pertama Gelombang pertama Oh habis lah Gelombang pertama Berapa tiket tuh Gelombang pertama Gelombang pertama Kami menyediakan Sekitar 30 tiket Wah lumayan Ini bakal kami bukakan lagi Di gelombang kedua Lumayan banyak Ada sekitar 70 Insya Allah Kami buka Jadi kayaknya Gelombang ketiga Kami buka lagi Baru OTS Betul Ini kan Ngomong-ngomong Sandra Tasik berkarya Ini Di persiapan Persiapan 90% Adakah Kesusahan Maksudnya kesusahan Di persiapan itu Tentang Kayak Kawan-kawan Ada yang kata Begawian Atau kawan-kawan Ada apa Maksudnya Adakah kesusahan Di dalam persiapan Untuk acara tersebut Namun kesusahan Ya salah satunya Bisa disambil Itu sudah Wajar Karena memang Ibaratnya Kita satu kelompok Itu kadang-kadang Semua gitu Yang rajin Kadang ada yang Rajin begawi Ada yang rajin menyuruh Ada juga yang Rajin kada turun Itu memang Salah satu kesusahan Juga Di awal-awal Kami sempat Kesusahan Mencari tempat latihan Karena Masih PPKM Semalam Kita kuliah Masih online Juga Alhamdulillah Sekarang sudah dapat Ijin Kita latihan Di kampus Tapi tetap Dengan syarat Protokol Eh ngomong-ngomong Itu acaranya Dimana sih Nah Insya Allah Akan kami laksanakan Di Lapangan Apkip Di Universitas Lampung Mangkurat Mantap Di Sutanandem lah Di Kayu Tangi Kayu Tangi Astagfirullah Oh itu Anu lah Bagus 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 Kada ke Unlam Eh Unlam lah Tenggih Tapi wah ini ULM 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 Sekarang MRT Kalau yang Di Sekarang Ini Ini Kalau yang Di tim Produksinya Tim Produksinya Kami Satu Angkatan Satu Angkatan Di 2018 Sekitar Ada 60 Orang Bistu Ading-ading Kami Yang Di 2019 Tim Manajemen Mereka Ada Sekitar 40 Lebih Bistu Itu Yang Panitia Terus Kalau Talent Kalau Talent Kami Beberapa Mencari Ading-ading Tingkat Kami Yang Angkatan 2020 Sama 2021 Nah Jadi Jadi Di Angkatan Kami Ada Beberapa Jadi Pemain Tapi Ada Semua Karena Beberapa Ada Yang Jadi CEO Artistik Ada Makeup Dan Lumayan Banyak Kita Banyak Memakannya Tapi Ini Acara Sentral Berkaryanya Untuk Dilakonkan Untuk Umum Atau Untuk Kalangan Kampus Aja Atau Gimana Untuk Ini Umum Kita Buka Jadi Ini Buka Umum Jadi Bagi Kawan-kawan Itu Yang Ticketing Berapa Ticket Nah Untuk Ticket Insya Allah Di Gelombang Kedua Kepoy Di Di Instagram Nah Di Instagram Nah Bernaik Apalagi Masuk Podcast Tapi Pastinya Ticketing Itu Bukan Kita Mencari Uang Semata-mata Tapi Itu Untuk Menghargai Kita Para Seniman Kita Membuat Ini Maksudnya Berapa Orang Berapa Tim Otomatis Mereka Butuh Akomodasi Atau Makan Atau Apa Paling Itu Sebenarnya Itu Dengan Kita Bayar Ticket Dengan Kita Beli Ticket Itu Akan Meningkatkan Bahwa Kita Berkarya Lagi Dengan Kualitas Bagus Lagi Karena Ya Itu Kita Dengan Bayar Ticket Akan Menghargai Orang Yang Menghargai Salah Satu Karya 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 Betul Karya Yang 11 Yang 11 Berarti Ini 12 Berarti Tahun Depan Yang 12 Taris Ini Ini Back Lagi Senderitas Berkarya Kapan Munculnya Kapan Tadi Dari Angkatan 2008 Dulu Kakak Tingkat Kami Mereka Menukan Pagelaran Dulu Kada Kayak Besar Dulu Pertama Itu Cuman Kayak Kita Melaksanakan Pinal Cuman Pinal Mata Kuliah Setelah Itu Ternyata Makin Berkembang Inovasinya Makin Baru Lagi Sampai Yang Sekarang Ini Yang Sekarang Sudah Kesebelas Dan Tiap Angkatan Tiap Yang Menjalani Senderitas Karya Itu Beda Temanya Tapi Selalu Tari Selalu Teater Ya Beberapa Tahun Kebelakang Memang Itu sih Yang memang Diangkat Kade Memang Beberapa Tahun Kebelakang Memang Dari awalnya Sudah Seberkarya Buat Itu Senderitas 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 Tari Dan Musik Mantap Dulu Masuk Situ Kade Lulus Benar Tapi Bagus Bagus Di balik Itu Kan Intinya Terus Berkaya Walaupun Seperti Ini Jamannya Kan Dan Juga Ini kan Tidak Menutup Kemungkinan Tidak Mudah Maksudnya Tidak Mudah Untuk Apalagi Tari Teater Apalagi Berbau Dengan Daerah Tradisional Susah Banget Sekarang Apalagi Kan Tau Karena Mudah Masih Korea Back to Is itu Lagu Tapi Itu adalah Sebuah tantangan Buat Kalian Bagaimana Kalian Menyajikan Bagaimana Packagingnya Yang Bagus Bagaimana Acara Itu Terselenggara Atau Tiketingnya Menarik Atau Ada Hadiah Apakah Doorpress Disitu Itu Benarnya Emang Emang Harus Dilakukan Pada Saat Ini Dan Jangan Lupa Itu Harus Harus Promonya Gencar Pasti Sekarang Ini Promonya Apa Di Promonya Promo Promo Kami Beranjak Ini Kami Gencar Gencarnya Lagi Memah Promosi Promosi Yang Di Yang Pastikan Sosial Media Terus Juga Mumpati Parodi Parodi Yang Apalagi Hangat Nih Abis Itu Dari Kawan Manajemen Kawan Panitia Promosinya Ada Yang Berupa Mendatangi Ke Satu Instansi Betul Sangat Inisiatif Dan Manfaatnya Sangat Besar Maksudnya Disamping Disini Nanti Kalian Bisa Sukses Dengan Acara Itu Otomatis Adik-adik Yang Dibawa Pasti Banyak Yang Tergerak Hatinya Termotivasi Betul Betul Nah Ngomong-ngomong Kan Di Sendra Tasik Selain Tari Musik Seni Drama Tari Musik Nah Berarti Emang Di luar Itu Gak Gak Ada Lagi Emang Itu Talk Ya Jadinya Itu Yang Bakal Kami Tampilkan Nanti Betul 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 Keren Ngomong-ngomong Bagi Teman-teman Misalnya Bagi Teman-teman Yang Pengen Tahu Nyari Tiketnya Dimana Terus Mau Booking Tiketnya Dimana Dimana Jadi Silahkan 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 Bahasa Banjar Silahkan Buhan Pian Searching Di Instagram Instagram Kita Cari Sendratasik Berkarya 11 Jadi Ada Di Bionya Di Instagram Kami Ada Salah Satu Link Nah Jadi Disitu Bisa Klik Link Dan Nanti Akan Diarahkan Untuk Pemesanan Tiket Mantap Jadi Diarahkan Kem Kesini Pemesanan Tiket Jujur Tapi Sangat Kreatif Aku Suka Seperti Itu Apalagi Nanti Siapa Tahu Kan Ada Pandas Drama Musikal Tapi Menarik Banget Bagi Teman-teman Apalagi Kawan-kawan Yang Lagi Rindu Banget Buat Nonton Iban Rindu Banget Mau Melihat Acara Rindu Banget Dengan Orang-orang Banyak Atau Langsung Melihat Suatu Pertunjukan Secara Langsung Itu Pas Banget Bagi Kalian Bisa Langsung Beli Aja Tiket Di Gelombang Kedua Karena Gombang Pertama Sudah Habis Tapi Kada Larang Nah Insyaallah Pokoknya Kada Larangi Kada Diskun Sopi Paya Arah 30% Tapi Yang pastinya Terima kasih Bener Yang datang kesini Dan Memberitahuan Kepada Kawan-kawan Bahwa Seni Tradisional Musik Tari Drama Bahwa Di Banjarmasin Masih ada Masih hidup Dan Masih Masih Berguma Masih bergema Kebanyakan Orang Seperti itu Gak ada Lagi Gak ada Lagi Tapi Sekarang Sudah Ada Di Sendir Tasik Emang Keren Yang pastinya Bagi Bagi Kawan-kawan Yang menghargai Atau Respect Dengan Karya Kita Atau Karya Anak Banua Sendiri Dengan Kreatifitasnya Semoga Bisa Menghargai Dengan Beli Tiket Tersebut Gak Gak dapet Gak dapet Berarti Masuk Tiket Langsung Dapet Gak dapet Bukena Bakal ada Doorpress Juga Oh Doorpress Doorpress Kayak Kulkas Sepeda Banjau Pertanyaan Kira Rian Nol Pagi Tapi Thanks Banyak Memberikan Informasi Kepada Kita Moga Permirsa Melihat Disana Dan Bisa Wah Kayaknya Asik Acaranya Aku harus hadir Langsung aja Kepoin Di Instagram Sendratasik Berkarya Sendratasik Berkarya 11 Yang pastinya Pandas undur diri Pensos Pandas Podcast Cut Pensos Pandas Podcast